Pemirsa Polda Metro Jaya menangkap seorang pelaku child grooming atau aksi pornografi terhadap anak di bawah umur. Pelaku melancarkan aksinya melalui aplikasi game online Hago. Dalam aksinya, pelaku memaksa korban untuk melakukan aksi pornografi dan direkam oleh pelaku. Polda Metro Jaya menangkap seorang pelaku pornografi terhadap anak. Pelaku melakukan aksinya lewat aplikasi game online bernama Hago. Dalam aksinya, pelaku memaksa korban untuk melakukan aksi pornografi, kemudian merekamnya dan disebarluaskan lewat aplikasi chatting. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari orang tua korban pada 26 Juni lalu, yang melaporkan adanya ancaman penyebaran video pornografi. Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kompos Iwan Kurniawan, mengungkapkan pelaku bernama Prasetya Devano atau AAP, berusia 27 tahun, berkenalan dengan korban lewat fitur chatting dalam aplikasi game online. Lalu berpindah ke aplikasi chatting untuk melakukan video asusila. Pada saat mereka melakukan seks melalui aplikasi ini atau melalui WhatsApp menggunakan video call ini, itu tanpa disadari oleh si korban, perbuatan mereka itu direkam oleh pelaku. Sehingga setelah dilakukan perekaman, pelaku sering mengajak kembali kepada korban untuk melakukan seks menggunakan video call. Kepolisian menangkap pelaku di daerah Bekasi, Kota pada 16 Juni lalu. Dalam penyedikan, pelaku mencari mangsa anak usia 9 hingga 15 tahun. Hingga kini terdapat 10 anak yang menjadi korban tidak pornografi oleh AAP. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 27 ayat 1 dan pasal 29 UU ITE, serta pasal 82 UU perlindungan anak dengan ancaman bidana maksimal 15 tahun menjara.